melakukan faktor release tentunya akan menghapus semua file-file semua aplikasi yang ada pada handphone kalian kecuali aplikasi sistemnya jadi semua aplikasi yang sering kalian gunakan seperti facebook, whatsapp, haiki dan yang lain-lain semuanya akan hilang tapi teman-teman tenang dulu karena kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara supaya kita bisa membackup aplikasi-aplikasi tersebut menjadikannya file dengan format apk dan setelah di save kalian bisa menginstallnya kapanpun kalian mau cara ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan performa pada handphone kalian jadi aplikasi-aplikasi yang tidak begitu penting di handphone kalian kalian bisa backup dulu baru kalian hapus jadi sewaktu-waktu kalian butuh kalian bisa menginstallnya kembali oke kita langsung saja ke langkah-langkahnya ya disini kita akan menggunakan semua aplikasi yang namanya yaitu software data cable teman-teman langsung masuk saja ke google play ya dan di kolom pencarian kita ketikkan software data cable software data cable yang ini ya dan disini karena saya sudah menginstallnya saya langsung buka aja ya teman-teman tinggal install aja yang belum install ya kita langsung buka setelah terbuka aplikasi ini akan otomatis membuat sebuah folder di internal memori yaitu resifit file ini ya ini punya saya masih kosong dan untuk membackup sebuah aplikasi kita langsung masuk saja ke myabbs atau myaplikasi kita klik disini kira-kira kita mau backup aplikasi apa ya kita oh ya kita backup aplikasi Photoshop CC ya Photoshop versi handphone ini kita tanda ya terus kita copy file-nya setelah itu kita masuk ke resifit file dan disini kita pas tekan dan begitu mudahnya sudah menjadi file dengan format apk teman-teman mungkin bertanya kenapa ini adalah kenapa ini foldernya resifit file karena sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi untuk mentransfer file ya ya layaknya share it ya yang lebih familiar buat kalian dan untuk pengguna MIUI ya seperti middrop lah tapi untuk factory reset teman-teman jangan sampai lupa file yang sudah di backup ini ya di save dulu ke memori external kalian karena ini masih di internal ya sekarang kita langsung back aja disini saya tidak mencontohkan untuk factory resetnya jadi kali ini saya mau menghapus aplikasinya saja ya intinya sama aja lah sama-sama hilang aplikasinya di factory reset juga hilang dihapus juga hilang ya kita langsung tahan aja kita buang ke uninstall aplikasinya install PSCC install akan menghapus semua data aplikasi oke kita uninstall dan aplikasinya sudah hilang setelah hilang disini kita tidak perlu susah-susah lagi untuk mengunduhnya lagi kita langsung saja masuk ke file manager ya kita langsung masuk ke manager file di sini kita cari folder yang received file kita scroll ke bawah kita cari yang received file ini ya kita klik nah ini file backup-an yang tadi kita backup ya kita langsung install coba apakah anda ingin menginstall aplikasi ini oke kita install kita langsung open ya untuk memastikan apakah backup-an tadi benar-benar bisa berjalan bisa dipakai oke kita langsung continue kita terima ya kita log oke kita langsung tes buat project kita klik link dokumen kita pakai yang 1920 1080 full hadiah kita oke yes lancar kayaknya kita tambahkan foto foto layer, foto library kita pakai foto di folder ADM ya foto sembarang aja ya kita add kita oke kita coba untuk mengekat gambar backgroundnya ya pakai auto aja lah kita inverse langsung kita cut yes tapi ini ya malum lah karena auto dan dan ternyata aplikasinya berjalan dengan normal teman-teman gak perlu ragu lagi karena aplikasi ini sama persis seperti aplikasi yang sebelumnya ya kayaknya segini dulu tutorial kita kali ini semoga sedikit pembahasan kita ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax